Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya jangan lupa tinggalkan komen ataupun pertanyaan tentang bab yang kita bahas hari ini ya di video kali ini kita coba membahas inverse fungsi komposisi yaitu ke materi kelas 10 wajib yaitu konsep berdasarnya adalah F bundaran g-inverse X itu senilai dengan g-inverse bundaran f-inverse X nah maksud yang dari soal ini atau soal rumus ini adalah kamu bisa mencari inverse komposisi ada dua jalan jalan yang pertama adalah kamu komposisikan dulu terus di inverse atau kamu inverse dulu terus dikomposisikan dengan syarat g-inverse nya kamu pindah ke depan atau kamu mau balik ya misalkan kita punya soal gini misalkan fx adalah 2x-3 kemudian gx misalkan x-1 2x-5 nah gini kita misalkan suruh mencari F bundaran g-inverse kita gunakan cara yang pertama dulu yaitu kita komposisikan dulu baru kita komposisikan dulu baru kita inverse sehingga kalau kita buat komposisi dulu berarti F bundaran g-inverse dulu sehingga hasilnya berarti g-inverse kita masukkan ke F berarti ini kita masukkan ke sini berarti 2x-1 dibagi 2x-5 dikurangi 3 nah kita olah dulu berarti ketemu 2x-2 per 2x-5-3 disamakan penyebut dulu berarti 2x-2 berarti 2x-2 per 2x-5 min ini min 3 kita kali dengan ini 2x-5 sehingga hasilnya adalah 2x-2 min 6x-15 dibagi 2x-5 sehingga hasilnya adalah min 3x-3 min 17 dibagi 2x-5 nah karena sudah ketemu komposisinya tinggal kita inverse karena kita mencari F bundaran g-inverse nah jangan lupa gunakan di prinsip cepat-cepat kemarin yang atas dipilih adalah yang ada x-nya atau koefisiennya yang bawah pilih yang konstanta tidak ada x-nya kita tukar tempatnya ditambahi min nah gini sehingga hasil yang dimaksud ini nanti adalah min 5x-17 dibagi 2x plus 5 plus 3 nah ini hasilnya oke ini tadi menggunakan cara yang pertama yaitu kita cari dulu F bundaran g dulu baru kita inverse kalau kita gunakan cara yang kedua yaitu kamu inverse dulu berarti kita cari g-inverse sama F inverse g-inverse nya ini berapa g-inverse nya jangan lupa seperti tadi sini adalah 1 sini adalah 5 tukar tempatnya tambahin min sehingga hasilnya berarti min 5x min 1 dibagi min 5x min 1 dibagi 2x min 1 ini ya kemudian kita cari juga F inverse ini F inverse F inverse x-nya berapa plus z min jadi plus 2 pindah bawah x plus 3 pindah bawah yaitu 2 kalau bagi yang belum mengerti teknik cara cepat ini bisa kamu cek di video sebelumnya tentang inverse kom inverse fungsi oke ya ada secara cepat ada secara biasa bisa kalian cek sekarang kita masukkan ke rumusnya karena adalah kita balik dulu berarti G inverse bundaran F inverse x berarti kan F x nya kita masukkan ke G sehingga min 5 kali x plus 3 per 2 dikurangi 1 dibagi 2 kali x plus 3 dibagi 2 ditambah dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 dikali disamakan penyebut sehingga ketemunya min 5x kita kali biasa min 15 min 2 sama kan penyebut dengan 2 ya dibagi 2 dibagi 2 dikali samakan penyebut juga 2x plus 6 min 2 per 2 nah gitu setelah itu kita sederhanakan aja ya kita sederhanakan berarti tinggal kita coret 2 nya ya kita coret 2 nya coret-coret sini berarti hasilnya nah yaitu min 5x min 17 dibagi 2x dibagi 2x plus 4 nah apakah beda apakah sama ya beda apa yang salah disini kita ulangi lihat videonya sini berarti disini ada yang keliru yaitu min 2 2 dikurangi 6 nah 2 kurangi 6 seharusnya adalah disini min 4 nah disini berarti hasilnya adalah plus 4 sehingga jawabannya sama oke ya itu perbedaan teknik satu dengan cara komposisi teknik D2 dengan diinverse dulu baru dikomposisi terbukti bahwa nilainya juga sama maafin tadi keliru pengurangannya sedikit tapi tekniknya akhirnya terbukti juga Oke kita coba soal yang lain ini saya ambil soal UTBK 2019 sosum ya disini contohnya adalah jika efek adalah aek plus satu gk adalah amin satu ek min 2g bundaran F investiga soran min 1 F2 ditambah G2 berapa langkah pertama kita ikuti aja pernyataan soal bahwa F ingg bundaran F investiga adalah sembilan eh G bundaran F investiga adalah min 1 ya kita berarti soal seperti ini sehingga kalau kita tulis G buka kurung F investiga ini sama dengan min 1 kita gunakan inverse efeknya FS efek inverse adalah ek min 1 per ah sehingga eknya kita ganti dengan 3 berarti G buka kurung 3 min 1 per ah sama dengan min 1 sehingga ini kan tinggal kita masukkan ke dalam fungsi ini G eknya G eknya G eknya kita ganti dengan 2 per ah berarti A min 1 dikali 2 per ah dikurangi 2 sama dengan min 2 sama dengan min 1 maaf min 1 ini min 2 dari mana ini eknya tadi kita ganti dengan 2 per ah tinggal kita olah berarti kan ketemu ini bisa kali aja 2 A min 2 per ah dikurangi 2 sama dengan min 1 kita pindah ke sini berarti 2 A min 2 per ah sama dengan min 1 2 A kita tuker tempatnya 2 A kita tuker tempatnya 2 A min A sama dengan 2 A sama dengan 2 nah karena A nya sama dengan 2 sehingga kita peroleh F eknya berapa G eknya berapa G eknya berapa G eknya berapa sehingga F eknya berarti 2 X plus 1 karena A nya kita ganti dengan 2 kemudian G eknya berarti 2 min 1 berarti kan X min 2 karena hanya 1 soalnya adalah F2 ditambah G2 ya tinggal kita masukkan nilai 2 ke dalam fungsi ini sehingga hasilnya adalah 2 kali 2 plus 1 ditambah 2 K dikurangi 2 adalah 0 sehingga jawabannya adalah 5 sehingga jawabannya D ya ini juga 5 sehingga jawabannya D oke demikian tadi penjelasan fungsi komposisi inverse bagi yang belum paham tentang inverse fungsi bisa dicek video sebelumnya jangan lupa tinggalkan komen like dan share ya apalagi ditambahin lonceng biar mendapat notifikasi video terbaru dari channel Oktamat semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati